Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiarsa dari Sabang sampai Merauke Selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng Pada kesempatan ini akan melanjutkan Roman klasik Sidul Anak Jakarta Bagian ketiga Selamat mendengarkan Sejak itu Bang Salim lama tak kelihatan Suatu hari saat ada orang yang bertemu lagi dengannya Matanya sudah tinggal satu Kalau orang bertanya mengapa matanya rusak Maka dia pun bercerita menurut versi yang pertama tadi Orang yang tahu sebab sebenarnya tidak berani bercerita kepada orang lain Mereka takut diberi balasan oleh Bang Salim yang terkenal galak itu Dia memang jagoan kampung semua orang takut kepadanya akan tetapi Yang sebenarnya ditakutkan orang-orang bukanlah pukulannya Melainkan benda yang selalu tersisip di pinggangnya Benda itu dibawanya kemanapun dia pergi Jika berselisih dengan mudahnya dia mengeluarkannya dan mengancam dengan marah Kalau lo enggak mempahan sama ini jangan banyak omong Kata Bang Salim Begitulah selalu ancamannya kepada orang-orang Senjatanya adalah sebuah golok besar yang berkilat-kilat Tanda kalau sangat tajam Dan lebih dari sehasta panjangnya Namun sejak matanya tinggal satu Hatinya mulai insaf dan sejak dipanggil Wah Salim Dia sudah menjadi orang baik Sekarang ia sudah taat sembahyang dan puasa Pun mengajar anak-anak mengaji Dari situlah dia mendapat rejeki yang berkah Untuk menambah penghasilan di peliharanya beberapa ekor kambing Akan tetapi galaknya Wah Salim semasa muda kadang-kadang masih terlihat Ayo Mulain deras Seru Wah Salim kepada murid-muridnya Dari beranda sebelah kanan terdengar delapan suara anak-anak mendengung Mereka membaca surat kajiannya masing-masing Di sana terdapat sebuah meja yang dibuat dari bahan kayu durian Yang telah hitam karena tuannya Di sebelahnya ada bangku-bangku bambu Disitulah anak-anak itu duduk mengaji ramei riuh bunyinya Wah Salim duduk agak jauh karena makin lama makin nyaring bunyinya Agar telinganya tidak terlalu berisik Mereka bagaikan berlomba-lomba paling keras suaranya Sebentar-sebentar terdengar suara orang tua itu menegur keras bacaan muridnya yang salah Matanya yang satu itu dibeliakan besar-besar sehingga tampak putih semua dari jauh Ayo lihat surat yang benar Jangan meleng aja lu Serunya Anak-anak yang ditegurnya pun lalu menunduk takut Mereka melihat kitab yang terbuka di atas meja dan membacanya berulang-ulang Akan tetapi kalau Wah Salim tak memperhatikan mereka langsung lengah Bermacam-macam kelakuan mereka ada yang menengok ke belakang sambil mengulur-ngulurkan tangannya Ada yang menengadah dan menggaruk-garuk dagunya Dan ada yang bermain gunduk di atas meja sambil matanya tak lepas dari mengintip Wah Salim Meski perangai anak-anak itu begitu tetapi mulut mereka terus menyebut hapalanya dengan lancar Bagi mereka melihat kitab atau tidak sama saja lancar di mulut Tetapi jika disuruh mengejak huruf satu-satu semuanya bingung Mereka tidak tahu mana yang mbak dengan yang bu biar begitu Wah Salim tak terlalu mempermasalahkan selama hapalanya lancar Mengajinya boleh dilanjutkan ke surat lain Setiap akhir bulan Wah Salim mendapat sedekah dari murid-muridnya Yaitu uang setali per anak Ada juga yang membawa setengah rupiah Tetapi jarang yang kurang dari setali Kalau anak-anak itu tak membawa uang Wah Salim bersungut-sungut dan sering memarahi mereka Si Duul hampir setiap hari kena marah karena dia tak pernah membawa uang sedekah Wah Salim sebenarnya memang kakeknya sendiri yaitu bapak dari ibunya Akan tetapi Wah Salim tak peduli semua muridnya termasuk cucunya Haruslah membawa sedekah Bulan ini si Duul pun belum juga membawa uang sedekah Oleh karena itu dia sangat takut datang mengaji Ketika datang Duul duduk sembunyi-sembunyi di meja sebelah kanan Agar tidak terlihat oleh kakeknya Dipikirnya ia tak akan terlihat karena mata sebelah kanan kakeknya lah yang rusak Tapi dugaannya salah Duul, bacaan lu udah selesai? Tanya Wah Salim Udah ngkong? Jawab Duul ketakutan Bawa seni Yang lain boleh tukar tempat sama Duul Perintah Wah Salim Si Duul lalu datang menghampiri orang tua itu Diusahakannya duduk di sebelah kanan Supaya terlindung dari mata kakeknya yang satu itu Setelah kitab yang dikaji Duul ditukar Berkata Wah Salim Mana sedekah lu Duul? Yang lain udah bawa Lu aja yang belon Besok bawa ye Iya ngkong Jawab Si Duul Masuk waktu asar anak-anak itu selesai mengaji Tapi mereka belum boleh pulang Empat orang dari mereka harus menyapu sekeliling pekarangan Dan membersihkan kandang kambing Empat orang lagi mencari daun-daunan untuk makanan kambing Esoknya mereka digilir Yang menyapu harus mencari daun untuk makanan kambing Yang mencari daun untuk makanan kambing harus menyapu Setiap hari begitu aturannya Sekarang giliran Duul, Mamat, Amjah, dan Dadek Yang mencari daun untuk makan kambing Si Duul sebenarnya sudah bosan mencari daun-daunan untuk makan kambing Apalagi tempat mencari daun-daun itu sangat menyulitkannya Karena berada di hutan yang dipenuhi semak belukar Beruntung jika bertemu orang-orang yang sedang menembang pohon kayu daunnya Boleh diminta jika tidak terpaksa Paksa Duul mengambil daun-daunan pagar rumah orang secara sembunyi-sembunyi Jadilah dia harus sangat waspada agar tidak ketahuan pemiliknya Tak jarang Duul dimaki-maki karena mengambil daun-daunan itu Bahkan ia sampai kena hukuman seperti dicubit, dijewer, dan semacamnya Hal itulah yang memaksa ia untuk mencari akal agar tidak perlu melakukan tugas mencari daun Dulu pun berkata kepada kakeknya Ngkong, biar ayah aja dah yang bawa bandot itu ke tegalan Di sana banyak rumput muda-muda Kata si Duul kepada ngkongnya Wah, jangan, ntar lepas Dia lari ke jalan kereta api Terus ke giling lagi Jawab, uak salim Enggak, ngkong Ayah bakal jagain benar-benar Bentaran aja dia makan di sana Tentu udah kenyang Ya, udah deh Kalau gitu Lo bawalah Tapi ingat Kalau lepas Lo tahu sendiri Dia kuat banget Nanti lo diseretnya sepanjang jalan Kata uak salim Si Duul mengeluarkan seekor kambing jantan besar dari kandangnya di leher si kambing Melingkar tali kekang yang panjang dan kasar Awalnya kambing itu tak mau berjalan Karena enggan berpisah dengan kawannya Dia mengembik-ngembik saja di pintu kandang Setelah dipukul Duul beberapa kali Barulah kambing itu melompat lari Saat itu hampir saja Duul terjatuh di seretnya Sekarang lo rasa indah Kata Duul begitu jauh dari rumah Uak salim Selama ini Gue aja yang capek cariin lo makan Sekarang Mesti lo bales susah-susahnya gue Tali kambing itu makin dipendekkan Duul Diurut-urutnya bagian belakang binatang itu Lalu dipanjatnya Si kambing tak tahu maksud tuan kecilnya itu Si kambing menyangka tuannya sedang mengolok-olok Oleh karena itu si kambing tidak mau berjalan Ia mundur-mundur ke belakang Dan mengembik-ngembik Hei Jangan bercanda loh tuan Kagak tahu apa Belakang gue berasa berat Begitu kira-kira pikiran si kambing Tetapi tentu Duul tak mengerti seruan kambing Kambingnya itu Ayo Jalan lo maju Seru si Duul Sambil mendorong-dorong kambing itu ke depan Kambing itu pun melompat sambil mengembik Baik-baik dong sedikit Masa lompat-lompat kayak kodok Kata Duul tertawa Setelah beberapa kali dipukul bagian belakang kambing itu Barulah binatang itu berlari-lari kecil Menuju tegalan Nah gitu dong Loh Kudok nurut sama gue Kata si Duul Dengan senang Si Duul benar-benar senang Ia merasa sedang berada di balik awan Atau di langit ketujuh Dia juga merasa seperti penunggang kuda Tangan kiri ditaruh di pinggang Tangan kanan memegang tali Sambil mulutnya tak berhenti bersiul Sebentar-sebentar Terdengar mulutnya memerintah Menghalau kudanya Akan tetapi Kudanya tiba-tiba berhenti Tak mau berjalan Ayo jalan terus Jangan berhenti lo Seru si Duul kepada kambing Kambing itu Tidak juga mulai berjalan Hanya berputar-putar dan mengembik Semakin diperintah Semakin bertingkah kambing itu Si Duul pun mulai memanas hatinya Si Duul mulai menampari badan Dan kaki belakang si kambing Kambing itu pun mengembik-ngembik Karena merasa kesakitan Diperlakukan seperti itu Tidak tahan Diperlakukan seperti itu Oleh tuannya Kambing itu pun Akhirnya mengembik panjang Lalu berlari menuju Tegalan Si Duul terkejut dan cemas Karena takut jatuh Ia memegang tengkuk binatang itu Dengan sangat kuat Dan akhirnya Jatuh juga Celakanya Tali kambingnya Yang panjang itu Malah membelit lehernya Maka Duul pun Terseret oleh kambing itu Sepanjang jalan Meski si Duul mencoba menahan Tetapi tetap tak bisa Karena kambing itu sangat kuat Badan dan pakaiannya habis Berlumuran tanah Napasnya kembang Kempis karena kelelahan Dan lehernya Sangat sakit Karena tercekik Tali Untunglah Ada orang yang lewat Di sana Dan kambing itu Ditahannya Jika tidak Mungkin Duul Akan diseretnya Hingga ke Tegalan Kambing bandel Ucap Duul Marah-marah Nih lu rasain Dipukulnya Kambing itu Dengan kayu Berulang-ulang Kambing itu Lari lagi Tetapi kali ini Duul tidak terjatuh Karena tali kekangnya Sudah dipegangnya Kuat-kuat Jika si kambing Mulai berlari kencang Dan Duul Merasa tak kuat Menahannya Maka dengan cepat Dibelitkannya Tali itu Ke batang kayu Sehingga Binatang itu Dapat tertahan Coba Kuatan siapa Kata Duul Angkuh Karena berhasil Menahan Lari binatang itu Rasain lu Napas lu Udah Senin kemis Sekarang Si kambing pun Kini mulai Tunduk di bawah Perintah Duul Jika lambat Berjalan Kambing itu Dipukulnya Jika mulai Berlari kencang Ditahannya Tanduk binatang itu Hingga akhirnya Sampailah Mereka Ditegalan Si Duul Merasa sangat Lelah Akibat diseret-seret Kambingnya Dia duduk Menyandarkan diri Di bawah Pohon Johara Sambil Melepaskan Lelah Si kambing pun Tampaknya Sudah lelah Binatang itu Kini hanya Berdiri Mengembik-ngembik Dan tak Mau makan Masa bodoh Kagak mau makan Yaudah Perut-perut lu ini Bukan perut gue Yang lapar Sungut si Duul Seorang diri Si Duul Kemudian Mengaitkan Tali kekang Si kambing Di pohon Sekuat tenaga Supaya Tidak Lepas Angin Lemah Lembut Berhembus Menyegarkan Tubuh Duul Yang semula Merasa gerah Dan lelah Kelopak Mata Duul Pun Semakin lama Semakin Terasa Berat Tiba-tiba Datang Kepadanya Seorang tua Berambut putih Janggutnya Panjang Sampai Ke perut Laih Duul Lu mesti Jadi Kambing Ucap Orang tua Itu Kenapa Ayah Mesti Jadi Kambing Tanya Duul Ketakutan Sebab Lu Benci Pada Kambing Dan Suka Memukul Siapa Yang Suka Mengani Ayah Binatang Dia Akan Gue Jadikan Binatang Tubuh Duul Gemataran Karena Sangat Ketakutan Sementara Orang tua Itu Tertawa Senang Perlahan-lahan Telinga Dula Makin Panjang Dan Kemudian Bertanduk Ketika Dirabak Belakangnya Ternyata Dia Pun Berekor Badannya Berubah Menjadi Seekor Kambing Kurus Orang tua Itu Makin Senang Hatinya Dan Terus Tertawa Kemudian Ia Mengangkat Tongkatnya Dan Memukul Sidul Sidul Pun Lari Ketakutan Ia Berlari Sambil Menangis Sepanjang Padang Rumput Itu Lalu Tiba-tiba Ia Bertemu Kambing Ngkong Yang Besar Itu Hai Mau lari Kemana Lu Tanya Kambing Besar Itu Dengan Garang Tunggu Disitu Boleh Lu Rasain Bekas Pukulan Gua Nih Dulu Lu Pukulin Gua Sekarang Lu Udah Jadi Kambing Gaya Gua Ayo Mari Kita Berantem Sidul Memohon Ampun Agar Tidak Diganggu Tetapi Si Kambing Tidak Saat Mengambil Langkah Mundur Kemudian Ia Berlari Kencang Ke Arah Sidul Dan Mendorong nya Dul Pun Mulai Melawan Lalu Keduanya Pun Mulai Beradu Tanduk Si Kambing Mulai Mundur Untuk Mengambil Ancang Ancang Lagi Lalu Melaju Kencang Bagaikan Peluru Sambil Menjompak Dan Menanduk Aduh Pecah Kepala Ayek Teriak Sidul Sambil Merabak Kepalanya Dia Sangka Kepalanya Sudah Hancur Kemudian Dul Terbelalak Dan Bangun Mendapati Kepala Kambing Kakenya Yang Besar Itu Beradu Dengan Kepalanya Buru Buru Sidul Bangkit Reflek Diambilnya Sepetong Kayu Dan Langsung Memukuli Kambing Itu Binatang Yang Malang Itu Mengembik Ngembik Lari Kesana Dan Kesini Sehingga Talinya Putus Dan Terus Berlari Pulang Sidul Termenung Sesaat Dia Berpikir Sambil Menggosok Gosok Dahinya Bekas Ditanduk Kambing Itu Rupanya Tadi Dia Tertidur Dan Kepalanya Terangguk Angguk Mungkin Disangkasi Kambing Tuan Kecilnya Itu Hendak Mengajak Bercanda Dan Bermain Tanduk Tandukan Kambing Itu Rupanya Tadi Menghampirinya Dan Menanduk Sedikit Kepala Dul Ketika Dorongannya Agak Keras Tuanya Langsung Terbangun Dan Berdiri Dengan Marah Sambil Memukul Si Kambing Tak Menyangka Akan Dibalas Demikian Awalnya Diajak Bermain Setelah Itu Malah Dipukuli Si Dul Buruk-buruk Berlari Pulang Mengejar Kambing Didapatinya Binatang Itu Telah Ada Dalam Kandang Bersama Dengan Kawan Kawannya Waktu Dul Mendekat Kambing Itu Mengelurkan Kepala Dan Mengemik Bagaikan Bukan Main Panas Hati Si Dul Kalau Kakeknya Tidak Ada Ingin Sekali Rasanya Dia Memukul Kambing Itu Lagi Dengan Dahi Bengkak Leher Pedih Dan Pakaian Kotor Pulang Lah Si Dul Ke rumah Dia Tak Berani Jalan Lewat Depan Takut Ketahuan Ibunya Bahwa Pakaiannya Kotor Belumuran Tanah Dua Hari Setelah Kejadian Dul Diserudu Kambing Sekarang Datang Lagi Gilirannya Mencarikan Makanan Untuk Si Kambing Dul Menyumpah Dalam Hatinya Kalau Aje Semua Kambing Itu Bisa Nyari Makan Sendiri Terus Gampang Di Perintah Perintah Kagak Bakal Capek Lagi Dah Gue Ngurusinya Huh Dasar Binatang Nyusahin Hidup Gue Aje Lu Eh Dul Kenapa Bandot Ngkong Itu Kagak Lu Bawa Lagi Ketegalan Tanya Si Amjah Ah Gue Males Jawab Si Dul Kepada Temannya Itu Loh Kenapa Emang Kagak Kenapa Nape Jawab Si Dul Terus Kenapa Dahilu Benjol Gitu Dul Ah Jangan Jangan Lu Abis Diseruduk Bandot Itu Ye Kagak Lah Gue Kemplang Mampus Dye Kata Si Dul Kepada Temannya Terus Itu Kenapa Dahilu Ah Banyak Nanya Amat Ye Lu Orang Dikate Kepentok Tiang Nanya Lagi Nanya Lagi Kata Si Dul Dengan Marah Kapan Lu Bilang Kepentok Tiang Tanya Si Amjah Ah Udah Jangan Banyak Tanya Lagi Sekarang Kemana Kita Pergi Cari Daun Daunan Potong Si Dul Kepada Temannya Ye Kemana Aje Lu Mau Ngikutin Gue Ye Boleh Gak Ape Kata Si Dul Tapi Lu Mesti Manjat Gue Ogah Nyolong Daun Daun An Pagar Lagi Tempo Hari Hampir Aje Gue Digigit Anjing Belanda Disono Baru Gue Patahin Satu Cabang Satu Cabang Dadap Di Belakang Rumah Nye Dia Loncat Mau Gigit Tangan Gue Untung Kagak Kena Jadi Daun Dadap Nye Bisa Gue Bawa Lari Dah Kata Si Amjah Kalau Gue Hampir Aja Dikemplang 45 Seselah Si Mamat Lah Emang Lo Kenapa Mat Tanya Sidul Gue Ambil Daun Nangke Baru Tiga Cabang Gue Patahin Dia Tau Keluar Bawa Palang Pintu Gue Kira Dia Kagak Di Rumah Gue Langsung Loncat Aja Ke Bawah Tapi Dia Udah Deket Pas Dia Mau Ngemplang Untungnya Gue Masih Bisa Ngeles Habis Itu Langsung Lari Dah Gue Bawa Daun Nangke Nge Wah Bukan Main Marah Nge Kata Si Mamat Kepada Temannya Dan Sidul Gue Untung Juga Tempoh Hari Kata Si Dadek Pula Gue Ketemu Bang Mi Un Lagi Motong Kayu Tau Kayu Ape Gue Kagak Kenal Dah Gue Minta Aja Daun Nge Terus Bang Mi Tanya Buat Ape Gue Bilang Gue Bilang Aja Buat Pakan Kambing Eh Dia Bilang Wah Masa Kambing Mau Lokasi Makan Daun Beginian Gue Jawab Aja Masa Bodoh Mau Dimakan Apa Kagak Dimakan Asal Ada Daun Abis Perkare Eh Bener Juge Sampai Kemarin Masih Utuh Kagak Dimakan Barang Satu Lembar Kayaknya Puhunya Yang Punya Kalau Ketahuan Celaka Gue Bang Tongkan Keliwat Galak Memangnya Kita Bodoh Ngumpet Dong Kalau Dia Dateng Ntar Langsung Gue Kasih Tahu Kata Temannya Kepada Si Dul Itu Setelah Diyakinkan Oleh Teman Temannya Akhirnya Si Dul Sepakat Untuk Ikut Kempat Anak Itu Pun Lalu Pergi Kesana Begitu Hampir Sampai Di Tujuan Mereka Berjalan Mengendap Agar Tidak Ketahuan Oleh Bang Tong Tak Lama Dul Pun Bersiap Untuk Memanjat Sambil Menengok Ke Kanan Dan Kiri Sedangkan Ketiga Kawannya Bersembunyi Di Balik Kuburan Cina Sewaktu Dul Sewaktu Dul Mematah-matahkan Cabang Nangka Itu Terdengarlah Orang Berseru Bang Tong Bang Tong Ada Orang Nyolong Daun Nangke Amjah Mamat Dan Dadek Jadi Ketakutan Dengan Cepat Mereka Kumpulkan Daun-daun Yang Telah Dipetik Si Dul Lalu Lari Membawa Daun-daunan Itu Woy Jangan Lari Jangan Tinggalin Gue Woy Woy Seru Sidul Dari Atas Pohon Tetapi Kawan-kawannya Telah Lenyap Maling 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 Tangkap Tuh Maling Jangan Sampai Lepas Seru Orang Itu Berulang Makin Keras Orang Itu Berseru Makin Cepat Mereka Lari Sementara Sidul Masih Merangkak Di Atas Pohon Teriak Orang Itu Begitu Melihat Sidul Masih Di Pohon Di Saat Yang Bersamaan Sidul Melihat Bangtong Berlari Mendekat Di Tangannya Tergenggam Sebuah Tongkat Yang Besar Melihat Hal Itu Dul Takut Bukan Main Kaki Dan Tangannya Gemetar Sampai Akhirnya Dengan Cepat Dul Menjatuhkan Dirinya Ketanah Karena Merasa Panik Buk Suara Badan Sidul Mengenai Tanah Dul Berdiri Lalu Lari Secepat Cepatnya Ah Hai Ini Lagi Tukang Maling Tukang Nyolong Anak Nekal Awas Lu Ya Kalau Sampai Ketangkep Gue Patahin Kaki Sama Tangan Lu Emangnya Mayang Lu Apa Yang Nanam Pohon Ini Bangtong Menggertak Gertak Dengan Tongkatnya Tetapi Dul Sudah Lari Tunggang Langgang Ke Kampungnya Sampai Di Rumah Kakenya Dul Tidak Mendapati Kawan Kawannya Daun Nangka Yang Diambil Sudah Tergantung Di Salah Satu Sudut Kandang Mana Bagian Lu Dul Tanya Wasalim Yang Tiba Tiba Muncul Itu Tadi Yang Bawa Si Amjah Jawab Dul Sambil Menunjuk Kantung Yang Berisi Daun Nangka Itu Bagian Dia Yang Gue Tanya Mana Bagian Lu Bagian Ayah Juga Disitu Ngkong Dibawanya Lari Duluan Ah Lu Bohong Masa Bagian Berempat Cuman Segitu Beneran Ngkong Mana Adik Ayah Berani Bohong Tempoh Hari Kambing Kambing Pukulin Ah Masa Ayah Sampai Hati Mukulin Kambing Ngkong Kilah Sidul Kepada Ngkong Lah Buktinya Ada Orang Yang Lapor Ke Gue Sekarang Lu Mau Ngebohong Lagi Udah Mendingan Sekarang Lu Panjat Pohon Sawo Ambil Daun 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 Segitu Doang Mana Cukup Buat Makan Kambing Empat Biji Sambil Merengut Sidul Berangkat Untuk Memanjat Pohon Sawo Dan Mengambil Daun Setelah Selesai Pekerjaannya Dicarinya Tiga Kawannya Itu Sidul Menemukan Mereka Di Depan Warung C Jangkung Sedang Main Kelereng Melihat Sidul Datang Simamat Dan Dadek Nggak Lari Tetapi Ditahan Oleh Amjah Sambil Berkata Apa Si Yang Lu Takutin Dari Dia Kalau Dia Mulai Bertingkah Nanti Gue Yang Lawan Baru Saja Sampai Sidul Langsung Menegur Amjah Dengan Marah Marah Woi Kenapa Lu Pedayain Gue Gue Pedayain Gimana Si Jawab Si Amjah Alah Pura-pura Kagak Tau Lagi Lu Gue Udah Capek Manjat Daun Nangke Lu Bawa Lari Semue Terus Ngaku Ngakunya Punya Lu Apa Apa Antuh Kelakuan Lu Kata Sidul Kepada Temannya Lah Siapa Yang Nyuruh Lu Manjat Lu Sendiri Pan Yang Mau Kalau Kaga Mau Dibagi Masa Gue Mau Hampir Gue Dikemplang Bang Tong Di Rumah Gue Di Sambil Berkata Begitu Amjah Terus Bermain Duel Tak Dipedulikannya Bukan Main Panas Hati Sidul Diperlakukan Seperti Itu Emang Dasar Lu Penipu Ujar Sidul Lu Sih Jadi Orang Kok Bodoh Jawab Amjah Dengan Tak Mengacuhkan Duel Tak Terpikir Olehnya Duel Akan Melawannya Nah Ini Yang Bodoh Buat Lu Seru Duel Sambil Meninjuk Kencang Wajah Amjah Membuatnya Sangat Terkejut Ia pun Segera Berdiri Lalu Membalas Meninjuk Sidul Perkelahian Keduanya Pun dimulai Anak-anak Yang lain Berhenti Main Mereka Bersorak Sorak Untuk Memprovokasi Perkelahian Antara Sidul Dengan Amjah Ayo 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 Siapa Keok Boleh pulang Minta Bantu Ame Nyak Semakin Lama Semakin Ribut Tempat Itu Perkelahian Pun Semakin Seru Duel Meninjuk Muka Amjah Sekali Lagi Pukulan Duel Tepat Mengenai Sasaran Sehingga Amjah Pun Berteriak Kesakitan Anak-anak Makin Ribut Bersorak Sorak Mencek Jangkung Keluar Dari Warungnya Ayo Ayo Lali Lali Polisi Latang Serunya Dengan Cadel Sambil Menunjuk Ke Ujung Gang Bagi Anak Ayam Yang Melihat Burung Lang Anak-anak Yang Banyak Itu Berlarian Kesana Kemari Si Amjah Lari Pulang Sambil Menangis Mukanya Memar Dahinya Bengkak Sementara Si Duel Begitu Sampai Di rumah Dia Mengendap Mengendap Masuk Dari Pintu Pagar Belakang Pelan-pelan Dibuka Pakaiannya Lalu Mandi Saat Mandi Dirasanya Perih Pada Salah Satu Bagian Tubuhnya Barulah Dia Sadar Kalau Lengannya Berdarah Karena Digigit Amjah Saat Berkelahi Tadi Setelah Mandi Duel Masuk Sembunyi Sembunyi Akan Tetapi Sayangnya Perbuatannya Ketahuan Sampai Di pintu Dia Dipergoki Ibunya Yang Hendak Pergi Kesumur Bersambung Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mogetari Totta Bersambung Terima kasih.